Sekarang kita sudah masuk tech tool, sekarang saya akan menjelaskan mengenai test kompresi. Di test kompresi ini kita bisa membaca hasil nilai dari kompresi tersebut. Dari hasil nilai kompresi tersebut kita dapat memutuskan apakah engine tersebut untuk cover hold atau tidak. Jadi yang pertama kita harus mengetes menggunakan tech tool. Kita harus masuk dulu di tech tool, tampilannya sekarang seperti ini kunci kontak ini terharus hold. Kita masuk di test. Kita masuk di test, kita masuk di kekuai engine. Dan kita masuk di bagian engine seperti ini. Nah disini ada silinder kompresi test. Kita klik. Setelah itu kita klik start. Ya seperti ini. Jadi ini ada informasinya. This test indikasi if there is any DPS in kompresi in any silinder. Jadi ini adalah test untuk mengetahui adanya kompresi dari silinder yang hilang. Sebelum kita memutuskan untuk melakukan cover hold di engine tersebut. Sekarang kita play. Nah saat kita tekan play disini ada perintah yaitu putar kunci kontak ke start position dan tahan sampai muncul grab di display di komputer ini. Oke kita coba crank. Ya hasil cranknya telah selesai dan telah muncul hasil dari test kompresi. Ini hasil test kompresi per silinder. Jika dibawa dari 80%. Dia akan menghasilkan warna merah disini. Dan itu menandakan kita perlu melakukan cover hold di engine tersebut. Dia silinder berbeda-beda seperti ini tampilannya. Ini hasilnya bagus. Jadi dia menampilkan disini engine oke. Terima kasih diberikut laporan saya mengenai silinder kompresi test.